Legenda tinju kelas berat, Mike Tyson, mengungkapkan kesalahan yang sempat dibuat Francis Nganou, saat dilatih olehnya. Mantan juara kelas berat UFC, Francis Nganou, akan melakoni laga tinju akbar yang sekaligus menjadi debutnya di atas ring Segi 4. Si Predator menantang juara tinju kelas berat WBC, Tyson Fury. Pertarungan mereka bakal berlangsung pada Sabtu, 28 Oktober 2023, di Riyadh, Arab Saudi. Menghadapi Fury, merupakan tantangan luar biasa berat bagi Nganou. Sementara dia baru akan melakukan debutnya di atas ring tinju profesional, Fury sudah melakukan olahraga tarung ini sejak 2008. Gipsy King bahkan belum pernah terkalahkan dalam 34 pertarungan. Petinju asal Inggris ini memiliki rekor 33 kali menang dan 1 kali imbang. Karenanya, Francis Nganou harus melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk bisa memiliki peluang dalam memberikan perlawanan yang memadai kepada Tyson Fury. Dalam persiapannya, Nganou pun mengundang mantan juara dunia sejati, Mike Tyson. Pernah menjadi petinju paling mengerikan pada era 1980-an, si leher beton diharapkan bisa membantu membentuk Nganou menjadi petinju yang mendekati ideal. Namun, Mike Tyson mengungkapkan bahwa jagoan asal Kamerun itu langsung membuat kesalahan besar dalam latihan pertama bersamanya. Awalnya, saya pikir latihan bersamanya tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Pada hari pertama, saya merasa latihan kami sudah berjalan sangat keras. Keesokan harinya, saya bertanya kepada Francis bagaimana perasaannya. Dia bilang, saya merasa hebat. Menurut saya, itu adalah sebuah kesalahan besar. Dia seharusnya tidak mengatakan itu kepada saya. Saya tidak mau dia bilang merasa baik-baik setelah latihan. Saya ingin dia berlatih sampai tidak bisa berjalan lagi. Itulah yang dilakukan oleh seorang juara kelas berat, tutur Mike Tyson. Sekarang, hari pembuktian bagi Nganou untuk memperlihatkan hasil latihan dengan Tyson akan segera tiba. Mike Tyson sendiri yakin bahwa Nganou akan membuat kejutan dalam pertarungan melawan Tyson Fury nanti.